Taukah kamu bedanya beras basmati dan beras putih biasa? Beras basmati termasuk beras long grain sehingga ukurannya lebih panjang dan warnanya lebih putih pekat dibandingkan beras putih biasa. Secara umum beras basmati diproduksi di India dan Pakistan sehingga beras import ini menjadi lebih mahal. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari tekstur bulir beras basmati yang sudah matang akan terpisah satu sama lain. Tidak seperti beras putih biasa yang lebih kulen. Jika dilihat dari profil nutrisi, beras basmati memiliki kalori dan lemak yang lebih sedikit dan indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan beras putih biasa. Untuk penjelasan selengkapnya kunjungi official website dan youtube Kairofood ya!